Seorang presiden tiba-tiba diserang oleh ratusan tron ketika berada di sebuah danau Seorang presiden dengan pengawalan khusus, dirinya yang sedang asik memancing dari atas sebuah perahu Satu pengawalnya melihat sesuatu dan berkata, apa itu gerombolan Kalilawar? Komandan ini bernama Agent Ben, kalau di Konoha namanya Pas Pampres guys Dirinya yang sedang berada di atas perahu dan mendengar hal yang sama dan merasa ada yang aneh dari suara tersebut Tak berselang lama, Agent Ben itu akhirnya sadar dan bergegas menuju perahu presiden Dan memberitahukan seluruh timnya bahwa itu adalah drone Lalu pengawal yang bersama presiden pun sigap dan langsung melindungi presiden Dan bersembunyi di bawah kacaan di peluru yang digunakan pada perahu itu Menginstruksikan kepada presiden untuk tiarap Ratusan drone itu tiba-tiba mendeteksi setiap targetnya sebelum menyerang Ternyata drone itu didesain dengan program yang dapat mengunci target dan menembak targetnya Dan menghasilkan ledakan setara dengan sebuah granat Di sisi lain, para pemberontak tanpa henti meluncurkan drone-drone tersebut Dan menuju lokasi danau tempat presiden itu Komandan ini pun terkejut atas apa yang dilihatnya di langit Ada ratusan drone mengintari dan siap kapan saja menyerang Presiden itu pun sangat tegang Dengan situasi yang dihadapinya Yang seharusnya saat ini ia harus makan ikan segar dari hasil pancingannya Bukannya malah dapat ikan tapi malah dapat serangan mematikan dari ratusan drone Yang siap menargetkan dirinya Dua pengawal di atas perahu ini terus menembaki drone-drone tersebut Akhirnya, mereka berdua tak luput dari serangan drone tersebut Seketika perahu mereka hancur dan tewas Ternyata drone-drone itu dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh Dari dalam sebuah ruang kontrol Satu persatu pengawal presiden yang ada di atas perahu hancur oleh serangan drone tersebut Tanpa henti, para pasukan presiden terus menembaki drone-drone itu Sebuah ledakan besar pun menyelimuti daratan tersebut Sehingga meluluhantakan para pengawalnya Yang dimana para pasukan yang sedang menembaki drone-drone tersebut Anehnya, ketika Agent Ben menjadi target Drone-drone tersebut seperti tidak menyerangnya Kalian pasti bertanya, kok bisa gitu ya? Agent Ben ini pun heran atas apa yang terjadi barusan Kok dronenya nggak menyerang gue, kata si Agent Ben, dalam hati Ledakan besar pun terjadi dan membuat hampir seluruh pasukan pengawal presiden tewas di tempat Presiden ini sampai istighfar Karena presidennya mungkin belum mandi Pengawal ini menyuruh presidennya untuk melompat dari perahu Agar drone-drone bisa dikelabui Pengawal ini pun menceburkan presiden ke dalam danau Dan mengorbankan dirinya menjadi target drone-drone tersebut Seketika rekannya tewas diikuti meledaknya perahu yang ditumpanginya Melihat hal tersebut, Agent Ben pun langsung melompat dari perahunya dan menuju presiden Dan bergegas melindunginya Dengan menyuruh presiden menyelam agar tak menjadi target oleh drone-drone itu Ketika sadar, Agent Ben sudah berada di atas ranjang rumah sakit Dengan tangan terborgol, Agent Ben dengan kepalanya yang masih sempoyongan Karena minum air danau 3 galon Ia pun bertanya kepada seorang wanita seksi dan montok Kenapa aku diborgol? Wanita itu pun menjawab Kau dituduh atas rencana pembunuhan seorang presiden Dan menewaskan seluruh timmu Wanita itu pun berbalik dan meninggalkannya Agent Ben pun kesal mendengar hal itu Lalu berteriak sambil berkata Apa yang lain di belakang itu bukan aku? Kata, apa kalian sudah gila? Akhirnya, Agent Ben pun menjadi tersangka atas serangan yang menimpa presiden kemarin Di dalam perjalanan menuju sebuah penjara Tiba-tiba semua mobil itu mati Dua polisi ini mulai panik dan berkata untuk menghubungi markas Tiba-tiba Mobil yang berada di depan mereka terpental karena dihantam oleh sebuah mobil Ikuti sebuah penyerangan Yang membuat mobil yang berada di belakang Agent Ben terbalik Dan terjungkal Orang-orang dengan senjata lengkap muncul dan menuju mobil tempat Agent Ben berada Kira-kira Agent Ben akan dimunuh atau akan diselamatkan ya guys Jika kalian suka, komen di bawah ya guys Terima kasih Terima kasih.